Pada zaman dahulu, Kamulan merupakan hutan bulantara yang sangat luas. Kemudian, hutan itu dibebat oleh putra dari daerah jenggala bernama Jakas Milir bersama temannya Gimbangkara. Hutan tersebut diberi nama Kamulian. Banyak raya jenggala yang berdatangan yang memerlukan tempat tinggal. Mereka menetap di Kamulian. Nama Jakas Milir diganti dengan nama Kusumawi Citra. Beliau menikah dengan putri Budadari. Selang beberapa waktu, beliau dikaruniai seorang putri cantik yang bernama Kandarwati. Setelah Kandarwati dewasa, dia dilamar oleh Prabu Jang Rogeni yang berasal dari Kendal Praja. Raja belum menerimanya dan menyuruh untuk menunggu waktu dua tahun. Kemudian, Prabu Jang Rogeni bertapa di sungai Baru Klinteng sembari menunggu waktu dua tahun. Dua tahun yang lalu, dan Raja Kusumawi Citra pun mengadakan sayembara untuk menikahkan putrinya. Barang siapa yang bisa membuat sendang atau mata air beserta rumah kambangnya dalam waktu semalam. Berita itu didengar oleh Prabu Anom Anjar Widodo yang sedang bertapa di Gunung Kusum. Prabu Anom Anjar Widodo meminta bantuan kepada Raja Butol yang bernama Prabu Serenggonopati. Tepat pada malam hari, Prabu Serenggonopati mewujudkan keinginan Prabu Anom Anjar Widodo. Lalu beliau segera menyerahkan sendang beserta rumah kambangnya kepada Raja Kusumawi Citra. Prabu Anom Anjar Widodo pun dinikahkan dengan putri Kandarwati. Semua kekuasaannya diberikan kepada Prabu Anom Anjar Widodo. Karena Raja Kusumawi Citra bertapa di Gunung Watu, Belendong. Nama Prabu Anom Anjar Widodo kemudian diganti dengan nama Prabu Widoyoko. Setelah beberapa tahun, Prabu Widodo di anugerai seorang putra yang bernama Joko Kendang. Setelah Prabu Widodo meninggal, semua kekuasaannya diberikan kepada Anjakna yaitu Joko Kendang. Kemudian dialihkan di Galung, Pekalongan Jawa Tengah. Setelah kekuasaan keraton dipindahkan, datang dua pengembara yaitu Malung Mustafa dari Madura dan Ahmad Unus dari Kalambrat. Mereka membabat sisa-sisa kerajaan yang sudah menjadi hutan Belantara lagi. Mereka menirikan sebuah rumah yang sangat sederhana, beratapkan ilalang, dan menggunakan iju untuk mengikat kayu-kayunya di lokasi kerajaan Kamoyan. Berkat keuletan dan kesabaran beliau, mereka mampu menciptakan sebuah permukiman penduduk yang sekarang dikenal sebagai desa Kapulan. Demikian asal-usul desa Kapulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!